Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea Di Galeri Senapan Angin Oke apa kabar nih kalian yang di rumah Semoga baik-baik saja ya Saya selalu dilancarkan sejukinya Dan pasnya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin FE Kron ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa di subscribe Oke kita mulai mereviewnya ya Kita akan mulai mereviewnya dari depan Dari bagian laras Kita akan mereview dari panjang larasnya Dan juga bentuk larasnya ya Oke untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Ordenya 14 cm Dan untuk larasnya ini Menggunakan laras belajar simples ya Dan pastinya itu larasnya sudah dilengkapi Dengan serombong Dan di ujung laras itu Pastinya ada penutup laras ya Untuk penutup laras itu berfungsi untuk diganti dengan peredam Sebenarnya itu cuma variasi ya Tapi bisa kalian ganti menggunakan peredam Jika kalian itu suka yang senyap-senyap Kalian itu bisa ganti menggunakan peredam ya Dan di setiap pembeliannya Di galen senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya itu peredamnya itu besar banget ya Dan ODnya itu sudah OD38 Dan untuk tabungnya ini Tabungnya itu menggunakan tabung V6500 CC ya Dan pastinya di antara laras dengan tabung itu Sudah ada satu cincin laras Untuk cincin laras itu berfungsi untuk memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang ya Saat kalian gunakan Dan pastinya itu Kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak meleset dengan buruannya ya Intinya itu cincin laras itu berfungsi Untuk memperikat dan mempererat Antara laras dengan tabung Oke untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu Di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Jika anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan diisi ya Jangan sampai dihabiskan atau dienalkan Biar senapan anginnya itu Tidak mudah Apa bocor gitu ya Dan tidak mudah rusak Intinya jangan dienalkan Dan juga jangan dilebihkan Oke lanjut ke pengisian angin ya Pengisian anginnya ada di sebelah sini Dan untuk pengisian anginnya Itu sudah menggunakan mini kopler ya Sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget Dan pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Oke selanjutnya saya akan membahas Ke sebelah sini ya Ke chambernya Untuk chambernya ini Menggunakan chamber dural Seri 6 Semi CNC ya Dan untuk pengisian pelurunya Pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu Kalian bisa isi dengan magajin Dan juga kalian bisa isi dengan Single suit Intinya sesuai selera ya Jika kalian suka yang single suit Bisa diisi dengan single suit Kalau tidak bisa diisi dengan magajin Oke dan untuk tarikannya Tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Dan untuk tarikannya ini Sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak menggunakan tarikan grandel lagi ya Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan Untuk berburu dan pastinya empuk sekali ya Dan untuk triggernya Triggernya itu ada di sebelah di bawah ya Dan untuk triggernya ini Menggunakan trigger klasik Dan di atas triggernya itu Sudah ada safety trigger Atau pengaman picu ya Dan untuk pengaman picu itu berfungsi untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan Itu bisa dipencet pengaman picunya ya Biar tidak dipakai sembarang orang Kalau misalnya dipakai anak-anak itu bahaya banget ya Karena senapan angin ini bukan mainan gitu Selanjutnya saya akan membahas ke belakang chamber ya Untuk di belakang chamber itu ada setelan power ya Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk small game itu untuk buruan kecil ya Kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Dan kalau diputar ke kanan Itu bisa big game ya Atau bisa buat buruan besar Kayak babi, biawak gitu Ini buruan besar yang berkaki Empat Jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar Yang small game yang kecil Ya selanjutnya kita bahas Jadi kita bahas Nganu ya Nganu ya gitu Oke Selanjutnya saya akan membahas Dari ke belakang ya Untuk popornya ini Menggunakan popor klasik ya Merah Apa yang lalui sih? Oke selanjutnya saya akan Membahas Di ke belakang ya Untuk popornya ini Menggunakan popor klasik ya Yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah patah ya Intinya Kalau pembuatannya dari kayu mauni Itu akan awet banget ya Dan pastinya itu tidak mudah patah Dan untuk Di atas popornya ini Sudah ada setelan pipi ya Yang pastinya itu bisa dinaik turunkan Gitu ya Dan di Apa di bawah Popor Di belakang popor ini Sudah ada sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk sekali Saat kalian gunakan Untuk bersender Oke selanjutnya Saya akan mengulas Tentang Harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini Itu murah banget ya Hanya 3 juta saja Dan untuk Angkos pengirimannya Itu Cuma 100 ribu ya Kecuali Maluku Dan Papua Pastinya Dan di harga segitu Itu sudah dilengkapi Dengan bonus-bonusnya ya Ada 7 bonus Ada Tas Tali sandang Gantungan Peluru Peluru tas Semagajin Paradam Dan STKS Intinya itu Ada 7 bonus ya Banyak banget Intinya Cepat-cepat Kalian order Jangan sampai Kehabisan Senapannya Oke dan Untuk cara Pembeliannya Kalian itu Bisa hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Dan untuk cara Pembayarannya Itu pastinya Ada 2 cara ya Ada cara COD Dan juga Transfer Atau Bayar di tempat Untuk cara COD Itu gampang banget ya Kalian bisa kirim Foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian Tidak mengirim Foto KTP Kalian bisa Dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk tanda Jadi Keseribusan Anda Dan untuk cara Transfer Itu Kalian bisa Hubungi nomor Yang ada Di link Deskripsi Oke itulah Sedikit review Dari saya Jika kalian Suka dengan Videonya Jangan lupa Di like Untuk Klik dan saran Tulis di kolom Komentar Saya Dea Pamit untuk dirim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke jatuh kawan Oke jatuh Mantap Perlihatkan Oke jatuh Mantap Kepala Terima kasih Kepala 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 opinion Kepala Terima kasih.